Yang lain terkejut, wajah Purple Mansion Gritsage menjadi gelap. Dia tahu bahwa masalah hari ini tidak bisa lagi disembunyikan, jadi dia tidak bisa lagi bergerak. Jika tidak, Purple Mansion harus menghadapi semua pasukan top lainnya. Lagi pula, tampaknya kemampuan Lin Suan dalam menguraikan formasi susunan adalah satu-satunya kunci untuk membuka formasi susunan pengadilan surgawi. Tampaknya Purple Mansion telah membuat pilihan yang bijaksana. Melihat mereka berhenti, Lin Suan mencibir dan berkata, Terima kasih atas keterampilan unik orang suci kuno Anda. Saya akan mengambilnya. Lalu dia berbalik untuk pergi. Aliran cahaya terbang di atasnya. Light berkata, Lin Dong Si, aku ingin mengundangmu ke klan cahaya. Seng Tian Che juga berjalan mendekat dan mengundangnya. Lin Suan berkata sambil tersenyum, Jangan khawatir, aku tidak akan pergi. Aku akan beristirahat di sekolah danding. Lima hari kemudian, Anda bisa datang dan mengundang saya. Setelah mengatakan itu, Lin Suan menatap dan feng. Red Phoenix mengangguk, terbang ke udara, dan menghilang. Yang lainnya juga mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke keluarga dan sekte mereka. Lagi pula, mereka harus memberitahu para tetua tentang hal sebesar itu. Anak sialan. Setelah Lin Suan dan yang lainnya pergi, wajah orang-orang di Purple Mansion menjadi gelap, dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Sang bijak agung istana ungu mencibir, anak ini menarik. Dia berani melawan kita. Apakah kamu ingin membunuhnya? Yao Guang bertanya. Kata sage agung istana ungu, dia masih berguna. Setelah kita menghancurkan istana surgawi kuno, dia akan mati. Berita tentang susunan pengadilan surgawi kuno dan Lin Suan yang menghancurkan susunan itu menyebar ke seluruh kota kuno Taiking. Keluarga dan sekte remote antiquity terkejut. Purple Mansion sungguh cerdik dalam membuat rencana semacam itu, dan seseorang benar-benar dapat memecahkan susunan itu. Di mana Lin Suan? Cepat, pergi dan undang dia ke sini. Banyak sekali mata yang tertuju pada Lin Suan. Orang-orang dari sekolah dan ding juga terkejut ketika mendengar berita itu. Lin Suan, bukankah dia orang yang dibawa kembali oleh Huoyuan beberapa hari yang lalu? Mereka tidak terlalu memperhatikannya sebelumnya, tetapi mereka tidak menyangka dia memiliki metode seperti itu. Oh tidak, mungkin kita telah mengabaikannya sebelumnya. Mari kita pergi dan melihatnya. Para tetua ini menggabungkan kekuatan dan menuju ke arah pegunungan. Puluhan tetua berkumpul, membuat Huoyuan merasa seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Tetua Sang, apakah saya melakukan kesalahan? Dia hampir menangis. Mata para tetua berbinar, itu tidak ada hubungannya denganmu. Di mana Lin Gongsi? Lin Gongsi dan Dan Feng sedang meneliti pil di dalam. Mendengar ini, semua tetua pun terbang berdatangan. Kami meminta audiensi dengan Lin Gongsi. Ketika Lin Suan keluar, dia juga terkejut. Ada begitu banyak tetua. Para senior, silakan masuk. Sekarang dia berada di sekolah Pil Koldron, dia tentu harus bersikap sopan kepada para tetua ini. Para tetua itu masuk dan menatap Lin Suan seolah-olah mereka sedang melihat harta karun yang tak tertandingi, yang membuat hati Lin Suan menjadi dingin. Dan Feng juga tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jangan khawatir, tetua, Lin Gongsi pasti akan membantu kita. Setelah mengantar para tetua itu pergi, dia berkata, Ayo pergi, aku akan membawa kalian menemui tuanku. Guru Phoenix Merah sangat luar biasa. Dia adalah orang suci agung. Dia juga seorang tetua agung. Ketika mereka tiba di istana di langit, Lin Suan merasakan aura api yang kuat. Guru, saya datang. Dan Feng mengambil token itu dan berjalan masuk. Api di sekitarnya terus menyala. Di dalam, seorang tetua membuka matanya. Feng, Er, kau sudah kembali. Kemudian, dia menatap Lin Suan dan berkata sambil tersenyum, Ini pasti Lin Gongsi, yang akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian. Bakat surgawi muda ini memang luar biasa. Senior, Anda terlalu sopan. Lin Suan tidak berani ceroboh di depannya, karena aura-orang ini terlalu menakutkan. Dia bahkan lebih mengerikan dari santo agung dari istana ungu. Jelas, pihak lainnya juga merupakan eksistensi yang sangat tangguh di alam Sein Agung. Sein Agung Pilfire bertanya kepada Lin Suan tentang susunan itu. Lin Suan berkata, memang ada cara untuk menghancurkannya, tetapi dia tidak bisa melakukannya dengan kekuatannya. Ketika saatnya tiba, dia akan membutuhkan sekelompok orang suci agung. Masalah ini sangat penting, jadi grit Sein Pilfire tidak berani ceroboh. Kemudian, dia memanggil beberapa orang lagi. Dua sosok berjalan mendekat. Yang satu adalah seorang pria parubaya yang perkasa, pemimpin sekolah Pilcauldron. Yang satu lagi sama mengerikannya, grit Sein Purple Pil. Tiga orang suci agung dan Lin Suan berdiskusi lama sekali, lalu pergi. Mereka ingin membawa Lin Suan sendirian untuk menghancurkan formasi, tetapi Sein tertinggi dan Huo menggelengkan kepalanya. Ketiga Sein tertinggi itu memang kuat. Tiga orang suci agung memang kuat, tetapi sekolah Kuali Pil saja tidak cukup untuk menghancurkan pengadilan surgawi kuno. Jika mereka memaksa masuk, mereka akan berada dalam bahaya dibunuh. Oleh karena itu, lebih baik menggabungkan kekuatan dengan klan kuno dan sekte besar lainnya. Begitu mereka berhasil menghancurkan susunan itu dan masuk, itu semua tergantung pada kemampuan mereka sendiri. Lima hari kemudian, orang-orang itu segera tiba. Klan cahaya adalah yang pertama tiba, tetapi Lin Suan tidak pergi ke klan cahaya. Sebaliknya, ia kehilangan klan angin. Karena Win Phoenix dan Liv Daodenir, Lin Suan harus memberikan muka kepada Liv Daodenir, meskipun dia tidak mau. Setelah tiba di klan angin, Lin Suan menghela nafas. Pertama kali dia datang ke klan angin, dia mengikuti Liv Daodenir. Saat itu sedang ada acara besar, tapi yang menjadi tokoh utama adalah Daodenir Daun, jadi tidak ada seorang pun yang memperdulikannya. Faktanya, mereka bahkan mengabaikannya. Namun kali ini berbeda, kali ini semua orang memperhatikannya, dan para tetua datang sendiri untuk menyambutnya. Mereka tampaknya memperlakukannya sebagai kaisar tertinggi dan mengundangnya dengan hormat. Pasangan Moonbris menyaksikan pemandangan ini seakan-akan mereka sedang bermimpi. Ketika mereka mengetahui bahwa Lin Suan hanyalah seorang kultifator nakal, mereka langsung mengabaikannya. Siapa yang mengira bahwa Lin Suan akan kembali tidak lama kemudian? Dia seperti seorang kaisar agung yang telah tiba. Belum lagi generasi muda, bahkan para tetua pun datang sendiri untuk menyambutnya. Bahkan para orang suci agung pun ikut keluar. Betapa terhormatnya hal ini. Kalau saja mereka memperlakukannya lebih baik dan tidak sombong, mungkin sepatah kata saja darinya sudah cukup untuk menaikkan status mereka dalam klan. Memikirkan hal ini, mereka dipenuhi dengan penyesalan. Lin Gongzi, silakan. Dua orang suci agung dan para tetua secara pribadi mengundang Lin Suan masuk. Lin Suan dan dua orang suci agung mengobrol dan tertawa. Selama waktu ini, Moonbris secara pribadi datang membawa teh roh dan tinggal di sisi Lin Suan. Setelah mengetahui tentang Lin Suan, dia berdandan khusus hari ini. Beberapa murid klan angin tercengang, tetapi Lin Suan langsung mengabaikan mereka, memperlakukan mereka seperti udara. Akhir-akhir ini, dia sedang mempelajari susunan dan sedikit lelah. Lin Suan menghela nafas. Pasangan Moonbris melihat ini sebagai sebuah kesempatan, jadi mereka segera berdiri dan berkata sambil tersenyum, biarkan aku memijat bahumu. Lin Suan berbalik dan berkata, tidak perlu, biarkan Win Phoenix yang melakukannya. Tangan pasangan Moonbris berhenti di udara, dan wajah mereka menjadi sangat jelek. Wajah Win Phoenix menjadi gelap. Siapa dia? Dia adalah jenius teratas dari klan angin. Sekarang mereka ingin dia memijat bahunya. Lucu sekali. Matanya bisa menyemburkan api. Namun, orang suci agung dari klan angin tertawa dan berkata, Phoenix, mengapa kamu tidak memijat bahu Lin Gong Si? Phoenix hampir memuntahkan darah. Dia benar-benar sedang dihajar. Dia sangat tidak rela, tetapi dia tahu bahwa Lin Suan tidak sama seperti sebelumnya. Bahkan para orang suci agung harus meminta bantuannya. Dia menggertakkan giginya dan mendatangi Lin Suan. 4652. Putri Angin Phoenix, terima kasih. Lin Suan tersenyum. Melihat wajahnya yang tersenyum, Win Phoenix menggertakkan giginya dan ingin memukulinya sampai mati. Tetapi pada akhirnya, dia tidak berani melakukannya. Murid-murid klan angin yang ada di sekitarnya tercengang ketika melihat pemandangan ini. Itu Win Phoenix. Tidak ada seorang pun di generasi muda yang bisa dibandingkan dengannya, tetapi sekarang dia diperlakukan sebagai pembantu oleh Lin Suan. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Lin Suan menganggup dan memuji sambil meminum teh spiritual. Lumayan, teknik ini memang gadis kelas atas. Kali ini, bahkan wajah kedua orang suci tertinggi pun sedikit gelap. Mengapa orang ini begitu menyebalkan? Mereka batuk. Lin Suan tersenyum dan berkata, Senior, jangan khawatir. Kita akan menghancurkan formasi itu bersama-sama. Lin Suan meninggalkan klan angin di tengah-tengah acara perpisahan para tokoh terkemuka ini. Kemudian dia pergi ke klan cahaya dan klan langit suci dan menerima perawatan terbaik. Kemudian Lin Suan kembali ke sekte Kualipil. Setelah kembali, Huoyuan berjalan mendekat dan berkata, Lin Gongzi, seseorang ingin bertemu denganmu. Oh, siapa itu? Klan leluhur yang mana? Wajar saja jika akhir-akhir ini seseorang ingin menemuinya. Huoyuan berkata, Tidak, dia bilang dia teman lamamu. Seperti apa rupa orang itu? Dia mengenakan jubah hitam dan wajahnya tidak terlihat jelas. Itu dia, Lin Suan berkata, minta dia untuk datang. Tak lama kemudian, seorang pria berjubah hitam berjalan mendekat. Lin Suan menyiapkan susunan untuk mengisolasi semuanya. Lalu dia berkata, Hei San, mengapa kamu di sini? Ada legenda tentangmu di luar sana. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Kau sedang berbicara tentang susunannya. Lin Suan mengangkat bahu. Hei San berkata, Menurutku, kau semakin arogan. Tahukah kau tempat seperti apa pengadilan surgawi kuno itu? Sekarang kau ingin bergabung dengan begitu banyak klan leluhur. Jika kamu berhasil masuk, Apakah orang-orang itu akan membiarkanmu pergi? Saya khawatir orang pertama yang akan terbunuh adalah Anda. Aku tahu, Lin Suan mengangguk. Tapi apa yang harus kulakukan? Karena aku butuh lebih banyak kekuatan. Aku sudah menemukannya. Dalang dibalik badai lili adalah si Manshen. Itu adalah eksistensi yang melampaui klan leluhur. Begitu mereka tahu siapa aku, Mereka pasti akan memburu dan membunuhku. Dengan kekuatanku saat ini, Aku tidak dapat menahannya. Oleh karena itu, Saya harus memasuki pengadilan surgawi kuno sekarang Dan melihat apakah ada keberuntungan besar. Hei San menghela nafas setelah mendengar itu. Dia menghela nafas. Awalnya, dia tidak ingin menyeretmu ke dalam masalah ini, Tetapi tampaknya kau sudah terlibat dalam permainan ini. Kalau begitu, Kita hanya bisa bergabung. Dengan kekuatanmu saat ini, Kau tidak akan mampu menembus formasi pengadilan surgawi kuno Bahkan dengan bantuan mereka. Namun, Denganku, Kau seharusnya bisa. Anda dapat menghancurkan susunan reruntuhan itu. Lin Suan terkejut. Black Mountain berkata, Sebenarnya, Aku punya ide yang sama denganmu. Aku ingin meminjam kekuatan keluarga-keluarga remote antiquity, Tetapi kau melakukannya sebelum aku. Ini juga bagus. Sejak istana umum muncul, Sudah waktunya untuk memulai kembali pengadilan surgawi. Lin Suan bingung. Dia menatap gunung hitam dan bertanya, Apa hubunganmu dengan pengadilan surgawi? Black Mountain tersenyum misterius. Kau akan tahu saat waktunya tiba. Keduanya mulai merencanakan secara rahasia. Untuk ini, Lin Suan telah sepenuhnya siap. Dia menyiapkan banyak susunan dan bahkan membuat klon. Dia meneteskan darah suci berwarna emas pada kloningan itu. Kloningan itu tampak begitu nyata. Kecuali Lin Suan, Tidak seorang pun yang tahu itu nyata. Selanjutnya, Orang-orang dari ras gagak emas juga datang mengundang Lin Suan. Lin Suan langsung menolak. Keluar. Aku tidak akan menerima undanganmu. Suku gagak emas menjadi gila. Nak, kau ingin mati. Seorang kultifator kuat berdiri di antara langit dan bumi. Auranya yang kuat menekan ke bawah. Langit penuh dengan api yang dapat membakar sembilan langit. Tampaknya dia ingin menekan Lin Suan dengan paksa. Hantu Golden Crow yang luar biasa berubah menjadi prasasti surgawi emas dan menutupi Lin Suan. Suku gagak emas mencibir. Ini seharusnya sudah cukup. Ledakan. Orang-orang dari sekte Tripod Pil terkejut. Banyak dari mereka bahkan mulai memanggil tetua sang. Pada saat itu, suara yang menggetarkan bumi terdengar. Enam belas prasasti gagak emas hancur, dan Lin Suan berjalan keluar. Dia adalah dewa iblis. Tombak penghancur besar melesat dengan energi iblis yang tak ada habisnya. Pada saat berikutnya, kultifator suku gagak emas tertusuk, dan darahnya mewarnai sembilan langit menjadi merah. Berengsek. Anggota suku gagak emas lainnya bergegas dan ingin menyerang. Pada saat ini, para tetua dari sekte Tripod Pil juga keluar. Beraninya kau. Siapakah yang memberimu keberanian untuk bersikap begitu lancang di sekte kami? Apakah kamu ingin melindungi anak ini? Suku gagak emas adalah suku pembunuh. Para tetua sekte Tripod Pil mendengus. Lin Gong Si adalah tamu penting sekte kami. Jika kau menyentuhnya, kau akan melawan sekte kami. Percaya atau tidak, tidak seorang pun dari kalian akan dapat pergi hari ini. Berengsek. Suku gagak emas sangat marah. Mereka menatap Lin Suan dan berteriak dingin, Nak, apakah menurutmu kau bisa bersikap sombong selama sisa hidupmu dengan dukungan sekte Tripod Pil? Jangan keluar kalau kau berani. Lin Suan tertawa. Beraninya kau mengancamku. Bahkan jika aku meninggalkan sekte Tripod Pil, apakah kalian berani menyerangku? Saat ini, hanya aku yang bisa menghancurkan susunan pengadilan surgawi. Klan Angin, Klan Cahaya, dan Klan Suci, siapa di antara mereka yang tidak ingin melindungiku? Hanya suku gagak emas yang tidak tahu apa yang baik untukmu. Menyinggung perasaanku berarti menyinggung perasaan keluarga dan sekte Remote Antiquity. Apakah menurutmu suku Golden Crow dapat melawan mereka? Identitas anak ini tidak biasa sekarang. Mari kita telan amarah kita terlebih dahulu. Di langit, suku gagak emas ingin pergi. Mereka bersumpah akan membunuhnya setelah urusan pengadilan surgawi kuno selesai. Haha, tunggu saja, suku gagak emas terbang ke langit dan ingin pergi. Lin Suan mendengus, kau ingin pergi sekarang? Apakah aku membiarkanmu pergi? Apakah kamu ingin membunuh kami? Suku gagak emas berbalik dan berteriak dengan dingin. Lin Suan berkata, ya, kamu benar. Hari ini, aku akan mengirimmu ke neraka. Jangan khawatir, bahkan jika kalian semua mati, suku gagak emas tidak akan berani menyerangku sekarang. Mari kita lihat siapa yang berani menyerangku. Para petinggi suku gagak emas berteriak dengan marah. Para tetua sekolah dan ding juga terkejut. Mereka ingin membujuk Lin Suan untuk mengusir orang-orang ini saja. Tidak perlu membunuh mereka. Cahaya keemasan di mata Lin Suan mekar. Satu demi satu, monster terbang keluar dan menutupi langit. Bahkan ada burung vermilion bermata tiga yang menyapu seluruh negeri. Api ilahi burung vermilion benar-benar mengerikan. Burung vermilion bermata tiga diberikan kepadanya oleh Xiaomu sebagai binatang pelindungnya. Bersama dengan Icevire Suan, Blackwater Mystical Snacket, dan monster lainnya, dia benar-benar mengerikan. Di langit terjadi pertempuran yang menggemparkan. Sepasang mata emas menyapu daratan seperti mata dewa. Dialah yang mengendalikan monster-monster ini. Orang-orang sekolah dan ding tercengang. Metode macam apa ini? Mengendalikan monster? Mungkinkah Lin Suan adalah seorang penjinak binatang yang kuat? Memikirkan hal ini, mereka terkejut. Suku gagak emas sangat kuat. Ada tiga raja suci tahap akhir dan lima raja suci tahap tengah. Tapi lalu kenapa? Burung vermilion bermata tiga berada di puncak alam raja suci. Pada saat ini, serangannya yang kuat sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Di langit, semua orang suku gagak emas berubah menjadi daging panggang dan jatuh. Suan menyingkirkan mereka. Mengenai cincin penyimpanan, dia juga menyingkirkannya. Kembali. Cahaya di matanya membentuk rune dan mengendalikan monster-monster ini untuk kembali ke bumi hitam. 4653. Lin Suan mendarat di tanah dan menghela napas lega. Meskipun dia telah menggunakan banyak energi jiwanya, itu tetap merupakan pengalaman yang menggemparkan. Ini adalah pil untuk pemulihan energi jiwa. Di belakangnya, dan Feng berjalan keluar dan mengambil sebotol pil. Setelah Lin Suan menerimanya, dia menelannya dan dengan cepat memulihkan kekuatan jiwanya. Kemudian, Lin Suan tidak keluar lagi. Dia menyendiri dan mulai menunggu. Keluarga-keluarga kuno dan sekte-sekte besar lainnya telah bergabung. Akhirnya, mereka memutuskan untuk bertindak bersama. Seseorang datang untuk mengundang Lin Suan. Lin Suan menganggup dan berangkat bersama orang-orang dari sekte Kualipil. Ketika mereka tiba di reruntuhan pengadilan surgawi lagi, tempat itu telah berubah drastis. Niat membunuh bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Aura yang sunyi dan tembok yang hancur dapat dengan mudah menembus para orang suci. Ada banyak orang di sini, termasuk banyak orang bijak agung. Lin Gongzi, kau sudah di sini. Orang-orang dari klan cahaya datang untuk menyambutnya. Orang-orang dari ras surga suci juga tersenyum. Lin Gongzi, kumohon. Orang-orang dari Winrace dan Serenek Lautsek juga datang dan mengundang Lin Suan dengan hormat. Ketika orang-orang di sekitar melihat ini, mereka menjadi gempar. Bagi seorang pemuda untuk menerima perlakuan seperti itu, mungkin tidak ada orang lain selain Lin Suan. Lin Suan menganggup dan mengikuti orang banyak. Beberapa orang bijak tersenyum. Sahabat kecil Lin, kau di sini. Setelah menyapa para senior, Lin Suan menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Kemudian, dia berkata, kali ini, aku bukan satu-satunya di sini. Aku membawa seorang ahli bersamaku. Dia dapat dianggap sebagai setengah dari guruku. Formasi susunanku diajarkan olehnya. Kali ini, dia pasti akan mampu menghancurkan formasi susunan pengadilan surgawi. Mendengar ini, mata para bijak agung berbinar. Benarkah? Pakar yang mana? Di samping Lin Suan, seorang pria berjubah hitam berjalan keluar. Itu aku. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Hei San, ingin melihat ke arahnya. Hei San berdiri di sana dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Tidak peduli bagaimana mereka memeriksanya, dia tetap tidak bergerak. Para bijak agung mengerutkan kening. Mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi. Tampaknya ada lapisan kabut di sekelilingnya yang menghalangi semua penyelidikan. Bagaimana aku harus menyapa anda? Seseorang bertanya. Saya Black Mountain. Rekan Taoist Black Mountain, Lin Gongzi, bisakah kita mulai? Sang Santo Agung dari klan Feng tersenyum. Lin Suan melirik Hei San dan tersenyum. Kamu bisa mulai sekarang. Pertama-tama aku akan membentuk formasi dengannya. Semuanya, ambil posisi yang sesuai dalam formasi. Kalian dapat terus menyerang dengan seni dewa kekuatan kalian. Selanjutnya, semua orang menunggu sementara Lin Suan dan Hei San mulai menyiapkan susunannya. Delapan orang suci agung bertempur di delapan arah formasi. Orang suci lainnya juga mengikuti perintah dan berdiri di posisi yang sesuai. Suatu formasi mengerikan pun terbentuk, luasnya tak tertandingi. Tentu saja, kuncinya tetap Lin Suan dan Gunung Hitam. Gunung Hitam memiliki metode khususnya sendiri, dan Lin Suan dapat menggunakan dua dao kuno dari pengadilan surgawi untuk memecahkannya. Tentu saja, kekuatan Gritsage juga sangat diperlukan. Kalau tidak, mustahil untuk menerobosnya. Mulai. Mengikuti perintah Lin Suan, suara yang mengguncang bumi terdengar, dan aura mengerikan menyebar ke segala arah. Yang lainnya semua mundur keluar reruntuhan dan menunggu. Di reruntuhan di depan, angin dan awan berubah, dan aura pembunuh yang mengerikan menyapu sembilan langit. Hanya orang-orang di dalam formasi yang bisa menahannya. Kalau tidak, mereka pasti mati jika masuk tanpa izin. Harus dikatakan bahwa formasi tertinggi ini benar-benar terlalu kuat. Bahkan dengan barisan seperti itu, dengan begitu banyak keluarga kuno dan sekte yang tak tertandingi menyerang bersama, masih mustahil untuk menerobos. Butuh waktu setengah bulan untuk membukanya. Dalam setengah bulan terakhir, Lin Suan sudah tidak bisa menghitung berapa banyak pil dan kristal suci yang telah diserapnya. Kekuatannya sudah terkuras berkali-kali. Untungnya, keluarga-keluarga kuno dan sekte-sekte yang tak tertandingi ini benar-benar telah mengeluarkan banyak sumber daya kali ini untuk dapat pulih dalam sekejap. Dalam proses melanjutkan pemecahan formasi, penggunaan dan pemahamannya terhadap dao pengadilan surgawi juga semakin dalam. Kekuatannya juga membaik. Akhirnya, suatu hari, sebuah suara terdengar, dan seluruh formasi perlahan terbuka. Itu hebat. Banyak sekali orang yang berseru dan melihat kekejauhan. Sang Santo Agung di depan mengeluarkan raungan yang keras. Setelah setengah bulan bekerja keras, mereka akhirnya melihat hasilnya. Gerbang pengadilan surgawi terbuka. Apa yang ada di dalamnya? Semua orang melihat dengan saksama dan melihat sebuah lorong di depan mereka. Di bawah lorong itu ada gerbang spasial. Benar saja, ada ruang lainnya. Mereka telah lama menduga bahwa reruntuhan ini hanyalah permukaannya saja. Intinya seharusnya merupakan ruang yang independen. Tentu saja, ini hanya tebakan mereka. Sekarang setelah mereka melihat gerbang spasial, semua tebakan mereka terbukti. Apakah sudah dibuka? Mata Lin Xuan berkedip-kedip, seolah ingin melihatnya. Pada saat ini, orang-orang dari Purple Mansion berdiri dan berkata, Lin Gongzi, berhati-hatilah. Ini ditinggalkan oleh pengadilan surgawi. Mungkin ada bahaya lain. Tuan muda, mundurlah. Mereka bergabung di depan dan memblokir Lin Xuan. Tampaknya mereka melindungi Lin Xuan, tetapi sebenarnya mereka menghalangi jalan Lin Xuan. Yang lainnya juga bergerak. Ada beberapa orang suci agung di depan mereka yang masih berdiri di sana seperti dewa. Sein Pilfire Agung dari Sekte Kualipil berkata melalui telepati, Lin Gongzi, tenanglah. Ayo masuk dan lihat. Lin Xuan menganggup dan tidak mengatakan apa-apa. Black Mountain berdiri di samping mereka dan tampaknya tidak keberatan. Lin Xuan terkejut. Dia mengenal Black Mountain dengan baik. Dia tidak akan pernah dirugikan. Dalam keadaan normal, jika para orang suci agung ini ingin memaksa masuk dan merampok harta karun, Black Mountain akan bersikap bermusuhan. Namun, sekarang tidak. Ini berarti bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Mungkin ada sesuatu yang tidak diketahuinya. Para orang suci agung dari klan leluhur di depan mereka bergabung dan melangkah maju. Pada saat berikutnya, mereka memasuki gerbang spasial. Gerbang spasial itu bersinar terang dan menyelimuti para orang suci agung. Kemudian, mereka menghilang. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang di sekitarnya terkejut. Gerbang spasial telah menghilang. Bagaimana mereka bisa masuk? Mungkinkah hanya para orang suci agung yang bisa memasuki ruang pengadilan surgawi? Semua orang panik. Lin Suan juga terkejut. Pada saat ini, gerbang spasial lain muncul di depan mereka. Baru kemudian semua orang menghela napas lega. Gerbang itu tampak sangat misterius. Mereka tidak tahu, tetapi selama ada gerbang spasial, mereka bisa memasuki ruang misterius itu. Kemudian, mata yang lain berkedip. Mereka siap bergerak. Sosok Lin Suan berkedip-kedip. Dia ingin masuk juga. Pada saat ini, orang-orang dari Purple Mansion menghentikannya lagi. Apa artinya ini? Penduduk Purple Mansion berkata, Tuan, biar kami yang mencari jalan untuk Anda. Mereka melambaikan tangan. Orang-orang yang menunggu di kejauhan juga terbang mendekat. Kali ini, yang hadir bukan hanya pakar yang lebih tua, tetapi juga para jenius muda. Misalnya, Light, Yewudao, Feng Huang, dan Feng, dan yang lainnya ada di sini. Wajah dan Feng berubah muram saat melihat ini. Sial, apakah orang-orang ini mengingkari kata-kata mereka? Black Mountain berkata, Nak, jangan bergerak. Biarkan mereka masuk dulu. Dua gerbang pertama adalah transmisi spasial. Mereka telah dipindahkan ke dunia lain. Mustahil bagi mereka untuk kembali dalam waktu singkat. 4654. Mendengar ini, Lin Suan terkejut. Jadi ini adalah metode Black Mountain. Para orang suci tertinggi yang ada di depan telah diusir dan meninggalkan dunia ini. Dengan cara ini, akan ada lebih sedikit ancaman dalam pertarungan berikutnya. Memikirkan hal ini, Lin Suan menyipitkan matanya. Dia melihat bahwa Zimanshan dan yang lainnya sudah mengumpulkan sekelompok master lainnya. Mereka semua merupakan master tingkat puncak Saint King. Mereka semua adalah guru-guru terbaik dari generasi yang lebih tua. Orang-orang ini menjadi kelompok kedua. Mereka memasuki pintu ruang kedua dan kemudian menghilang. Sisanya juga bergerak cepat. Pintu ruang ketiga terbuka dan orang-orang ini semua masuk satu demi satu. Sejumlah kecil dari mereka merupakan master tingkat puncak Saint King. Kebanyakan dari mereka adalah tetua Saint King tahap akhir, dan ada juga jenius Saint King tahap tengah dan awal. Semua orang ini bergerak. Orang-orang dari Purple Mansion juga pergi, tetapi orang-orang dari klan Golden Crow datang dan menatap Lin Suan lagi. Nak, tidak mungkin bagimu untuk masuk. Misimu telah selesai, jadi kau boleh pergi ke neraka sekarang. Mendengar ini, semua orang menjadi gempar. Mereka yang masih berada di luar terkejut. Mereka tidak menyangka orang-orang suku gagak emas ingin membunuhnya. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Apa, kamu ingin bertarung? Di matanya, ada cahaya dingin. Nak, kamu dulu sangat sombong. Apa kamu benar-benar berpikir tidak ada yang berani menyentuhmu? Sebelumnya, aku hanya memintamu untuk menghancurkan susunan itu. Sekarang susunan pengadilan surgawi telah hancur, kau tidak punya nilai untuk hidup. Mari kita lihat siapa yang akan melindungimu. Seorang ahli Golden Crow lainnya juga berjalan mendekat dan berkata dengan dingin, kamu berani membunuh para penguasa suku Golden Crow. Hari ini adalah hari kematianmu. Kulit kepala semua orang terasa geli. Mereka tidak menyangka suku gagak emas benar-benar akan menyerang. Pada saat ini, Golden Crowhau juga melangkah keluar dan berkata, semuanya, jangan bicara omong kosong dengannya. Tangkap saja dia. Aku akan masuk dan mencari harta karun terlebih dahulu. Setelah aku keluar, aku akan menyiksanya. Aku ingin dia tahu betapa menyedihkannya menyinggung suku gagak emas. Kemudian, Golden Crowhau tertawa dan berbalik untuk pergi. Semua orang dari suku gagak emas berjalan mendekat dan mencibir. Nak, katakan pada kami, bagaimana kau ingin mati? Lin Suan mendengus, kalian orang-orang suku gagak emas benar-benar mencari kematian. Aku ingin membiarkan kalian hidup sedikit lebih lama, tetapi sekarang, karena kalian datang kepadaku, aku tidak akan bersikap sopan. Pada saat itu, ada orang lain yang datang. Mereka berasal dari Sekte Awan Tenang. Aku bisa merasakan darah murid-murid Sekte Awan Tenang di tubuhmu. Kau pasti pernah membunuh murid-murid Sekte Awan Tenang milikku sebelumnya. Hari ini, kau tidak akan bisa lolos dari kematian. Beberapa ahli dari Purple Mansion juga datang. Beraninya kau menantangku, Purple Mansion Gritsage. Hari ini adalah hari kematianmu. Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Mereka tidak pernah menyangka akan ada tiga kekuatan besar yang menyerang Lin Suan. Di antara mereka, ada beberapa Saint King yang berada di tahap puncak. Ini praktis merupakan adegan kematian yang pasti. Menghadapi serangan yang mengerikan itu, Lin Suan mendengus dingin. Apakah semua orang ada di sini? Jika kau ingin bertarung, datanglah padaku. Aku akan melawanmu. Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan raungan marah. Api ilahi di tubuhnya meledak dan menyapu sembilan langit. Aura mengerikan menyelimuti area itu. Pada saat ini, dia melepaskan doppelganger yang telah dia sempurnakan sebelumnya. Pada saat ini, dia menggunakan teknik Void Escape untuk bersembunyi. Bersama Black Mountain, mereka diam-diam memasuki pintu luar angkasa di depan mereka. Anda ingin melawan, menyerang. Para ahli dari suku gagak emas, sekte awan tenang, dan rumah umum raung dan bergerak cepat. Kekuatan ilahi mereka menutupi langit dan menutupi area tersebut sepenuhnya. Si doppelganger langsung tercabik-cabik. Darah suci emas jatuh dari langit. Dia benar-benar tidak bisa menahan satu pukulan pun. Aku bahkan tidak menggunakan kekuatanku dan dia sudah mati. Roh jahat itu mencibir. Mata penduduk Purple Mansion berbinar. Orang-orang dari suku gagak emas mendengus dingin. Ini adalah hasil dari keberanian untuk melawan kita. Ayo pergi. Dengan lambayan tangannya, mereka pun segera masuk. Orang-orang di luar tercengang. Lin Suan sudah mati. Sungguh tidak dapat dipercaya. Seorang jenius formasi susunan yang mengerikan seperti itu tumbang begitu saja. Sayang sekali. Seseorang mencibir. Dia terlalu sombong. Dia sendirian, seorang kultifator tunggal tanpa latar belakang. Dia memprovokasi begitu banyak keluarga kuno dan sekte yang tak tertandingi. Jika dia tidak mati, maka dia akan menantang surga. Semua orang mengira Lin Suan telah jatuh, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Yang jatuh hanyalah Doppelganger. Lin Suan sudah menyelinap masuk. Setelah masuk, Lin Suan menemukan bahwa itu memang ruang yang independen. Aura dan hukum di sini sudah tidak asing lagi baginya. Ini adalah dao pengadilan surgawi. Mata Lin Suan berbinar. Gunung hitam itu telah menghilang. Jelas bahwa pintu spasial itu dapat memindahkan orang secara acak. Memikirkan hal ini, sosoknya melintas dan auranya berubah. Energi iblis yang tak berujung membentuk baju perang dan berubah menjadi sosok seperti Dewa Iblis. Tampaknya keluarga kuno dan sekte tak tertandingi lainnya juga telah berpisah. Kalau begitu, mereka tidak bisa menyalahkannya karena bersikap tidak sopan. Suku gagak emas, rumah ungu, dan sekte awan tenang, dia tidak akan membiarkan satupun dari mereka pergi. Memikirkan hal ini, sosoknya melesat dan terbang maju. Ia terbang melewati hutan yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, sebuah istana muncul di hutan. Istana itu berbeda dari yang di luar. Istana itu tidak lagi berupa reruntuhan. Sebaliknya, istana itu dipenuhi cahaya ilahi. Itu sungguh misterius. Melihat hal ini, Lin Suan tercengang saat dia turun. Tidak lama setelah dia mendarat, lebih banyak orang turun. Di antara mereka, ada empat gagak emas dan salah satunya berasal dari sekte awan tenang. Melihat ini, Lin Suan tiba-tiba menoleh dan menatap orang-orang itu. Dia mendengus dingin dan berkata, Kemarilah dan terima kematianmu. Para ahli dari suku gagak emas dan sekte awan tenang tercengang. Mereka menatap ke depan. Nampaknya aura-orang itu masih sangat muda. Dia hanyalah salah satu raja suci pada masa awal. Benar-benar orang bodoh yang gegabuh. Hanya berdasarkan dirimu, kamu berani melawan kami. Melihat penampilan pihak lain, dia sendirian dan kultivasinya sangat lemah. Dia seharusnya berasal dari sekte biasa. Berani melawan mereka sama saja dengan mencari kematian. Nak, istana suci ini milik kita. Kamu, enyahlah. Mereka menatap istana di depan mereka, mata mereka bersinar. Lin Suan berkata, kamu tidak memenuhi syarat. Aku akan membuat kalian, suku gagak emas dan sekte awan tenang, putus asa. Setelah itu, energi iblis meledak dari tubuhnya. Seperti dewa iblis yang tak tertandingi, tombak hitam muncul di tangannya dan dia menyerang. Mencari kematian, ayo kita bunuh dia bersama-sama. Jangan buang-buang waktu, orang-orang ini menyerang bersama-sama. Lima ahli raja suci tingkat menengah bersiap membunuh sosok di hadapan mereka. Bagaimanapun, istana suci ini tidak terlihat biasa. Mereka harus masuk terlebih dahulu. Jika mereka menarik pakar lain, itu akan merepotkan. Tatapan mata Lin Suan menyapu dan menatap ahli dari sekte awan tenang. Tombak penghancur besar melesat keluar. Mencari kematian. Ahli dari sekte awan tenang itu berteriak dingin. Telapak tangannya yang hitam seperti awan yang melayang. Ia menyelubungi bagian depan, ingin meraih tombak hitam itu. Dengan bunyi dentang, suara nyaring terdengar. Namun, sesaat kemudian, terdengar suara gemuruh. Telapak tangan hitam itu langsung tertusuk. Tombak penghancur besar memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Tombak itu tidak hanya menembus telapak tangan lawan, tetapi juga mencabik-cabik tubuh lawan. Kataku, aku akan membuatmu putus asa. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya. Tombak penghancur besar menembus jiwa lawan dan memakukannya ke dalam kehampaan. 4.655 Apakah dia sudah meninggal? Anggota klan gagak emas lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa pihak lain dapat membunuh ahli seperti itu dengan satu serangan. Sialan, apakah orang-orang sekte awan tenang itu sampah? Kami berempat bergandengan tangan. Mereka berasal dari ras kuno yang sama, dan garis keturunan mereka sangat kuat. Di bawah upaya bersama mereka, api gagak emas seperti empat matahari, yang terus berputar. Lin Suan mencibir, apakah anggota klan gagak emas sangat kuat? Hari ini, aku akan memurnikanmu. Tombak penghancur besar menyerang lagi. Ki Iblis hitam menembus sembilan langit, menyelimuti seluruh dunia. Keempat matahari juga ditutupi oleh Ki Iblis. Anggota klan gagak emas merasakan tekanan. Tidak bagus, mengapa orang ini begitu kuat? Ini adalah seorang jenius ulung, yang mampu bertarung di atas levelnya. Serang dengan seluruh kekuatanmu, mereka berempat meraung. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua. Sebuah pedang panjang berwarna emas terbang keluar dari antara kedua alisnya, turun dari langit. Orang lain menyerang dengan pagoda emas. Dua lainnya membentuk wilayah mengerikan, menyelimuti langit dan bumi. Teknik dan kemampuan pamungkas keempat orang itu digunakan bersama-sama, tetapi tidak ada gunanya. Lin Suan memegang tombak penghancur besar di tangannya, menyapu seluruh area, niat membunuh membumbung tinggi ke langit. Pedang panjang emas terbelah menjadi dua, dan pagoda yang mengerikan itu hancur oleh sebuah pukulan. Tombak hitam itu berubah menjadi petir, menembus dua golden crow. Kemudian, cahaya yang mengerikan meletus. Itu mencabik-cabik dua golden crow. Dua orang lainnya tercengang. Mereka berbalik dan melarikan diri. Sungguh lelucon, pihak lain terlalu kuat. Bahkan jika mereka bergandengan tangan, mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Sekarang kau ingin melarikan diri. Apa kau masih tidak ingin membunuhku? Tidakkah kau pikir aku tidak berguna? Sosok Lin Suan berkelebat, merobek kekosongan, menghalangi jalan pihak lain. Sialan, siapa sebenarnya kamu? Kedua ahli klan gagak emas meraung. Lin Suan kembali ke wujud aslinya dan berkata, Menurutmu aku ini siapa? Apa, itu kamu? Kedua ahli klan gagak emas ketakutan setengah mati. Bukankah kamu sudah mati? Sebelumnya, tiga sekte besar menyerang bersama-sama, Dan kekuatan teratas membunuh pihak lain. Tidak mungkin pihak lainnya masih hidup. Apa yang sedang terjadi? Lin Suan mencibir. Kau tidak mengerti. Kalau begitu pergilah ke neraka untuk memikirkannya. Tombak hitam itu menyerang lagi. Dua raungan terdengar. Kemudian, dua mayat mendarat di tanah. Lin Suan melambaikan tangannya dan mengumpulkan lima cincin penyimpanan. Adapun orang-orang lainnya, Mereka semua dipukuli menjadi kabut berdarah. Setelah melakukan semua itu, Lin Suan mencibir dan berjalan memasuki istana ilahi di hadapannya. Di pegunungan luas di luar sana, beberapa sosok berhenti. Seorang pria muda dan seorang pria tua. Orang tua itu mengerutkan kening. Aku bisa merasakan aura klan gagak emas kita di sekitar sini. Sepertinya mereka sudah mati. Ekspresi pemuda itu juga berubah drastis. Siapa yang berani menyentuh kita? Orang-orang dari klan gagak emas. Kakek ketujuh, mari kita pergi dan melihat. Keduanya dengan cepat naik ke udara dan terbang menuju kejauhan. Akhirnya, mereka melihat istana dewa di depan mereka yang memancarkan cahaya dewa. Ada darah di depan kuil. Aura yang mengerikan. Sialan, itu aura klan gagak emas kita, dan jumlahnya lebih dari satu. Berengsek. Orang tua itu meraung. Golden Wule juga berkata, Kakek ketujuh, pastilah orang-orang kita yang bertempur dengan pihak lain untuk memperebutkan kuil. Rakyat kita telah jatuh, musuh pasti ada di dalam. Ayo masuk. Orang tua itu langsung menyerbu masuk. Golden Wule mengikuti di belakang. Dia menghadapi musuh besar. Untuk dapat membunuh begitu banyak orang penting dalam keluarga mereka, pasti ada banyak orang di pihak lain. Bahkan mungkin ada belasan orang. Dia khawatir. Namun, saat dia masuk, dia tertegun. Hanya ada satu sosok di depannya, berdiri di sana dengan punggung menghadapnya. Siapa kamu? Golden Wule bertanya dengan dingin. Apakah kamu orang yang membunuh orang-orang dari klan Golden Crow? Lin Suan berdiri di depan dan mengabaikannya. Pada saat ini, pandangannya tertuju ke depan. Ada sebuah meja di depannya. Ada banyak benda di atas meja yang tampaknya digunakan untuk persembahan. Namun, sisanya telah berubah menjadi ketiadaan dan hancur. Hanya satu yang masih utuh. Itu adalah buah roh. Itu jelas bukan benda biasa yang dapat mempertahankan kekuatannya selama bertahun-tahun. Golden Wule sangat marah ketika dia melihat pihak lain mengabaikannya. Nak, apakah kamu tuli? Saya bertanya padamu. Kakek ketujuh melambaikan tangannya dan berkata, diam. Dia berjalan ke sisi lain dan berjalan mengitari Lin Suan. Akhirnya, dia melihat pemandangan di depannya. Ketika dia melihat buah roh di atas meja di depannya, dia berteriak kaget. Itu adalah buah persik abadi. Apa? Apakah ada harta karun? Golden Wule juga terbang di atasnya. Saat dia melihat buah roh, matanya pun memerah. Mungkin sudah ditinggalkan puluhan ribu tahun yang lalu. Mungkin itu ramuan keabadian. Jika dia memakannya, dia mungkin bisa langsung menjadi dewa terbang. Setidaknya, itu dapat meningkatkan kekuatannya dan membuatnya bisa menerobos. Memikirkan hal ini, dia dengan tidak sabar mengulurkan cakar emasnya dan mencakar bagian depan. Di udara, sebuah telapak tangan hitam menghalanginya dan mencengkram cakarnya yang tajam. Lin Suan menoleh dan berkata dengan dingin, kamu ingin merebut sesuatu dariku. Kamu sedang merayu kematian. Lin Suan mengerahkan kekuatan di telapak tangannya. Aura iblis yang mengerikan berubah menjadi batu kilangan kematian dan mematahkan cakar lawan. Golden Wule menjerit dan mundur. Sialan, kakek ketujuh, bantu aku membunuhnya. Mati kau, semut. Tetua ketujuh berteriak dengan marah dan bergegas maju. Dia adalah Raja Sage di tahap akhir dan sangat kuat. Lin Suan mendengus dingin. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan seekor ular mistis air hitam terbang mendekat, melepaskan aura yang menakutkan. Lin Suan menatap Golden Wule dan tertawa dingin. Kau pikir kau bisa melakukan apa saja padaku hanya karena kau memiliki Elder Sang? Hari ini, aku akan membunuhmu di depan para tetua. Mari kita lihat apa yang dapat kau lakukan padaku. Sambil berbicara, dia menamparkan Golden Wule. Golden Wule menjerit dan tubuhnya tercabik-cabik. Tetua ketujuh berteriak dengan marah. Sialan, kenapa kau melawan kami? Apakah kau ingin bermusuhan dengan suku Wule emas? Lin Suan tertawa. Aura iblis di tubuhnya menghilang dan wajah aslinya terungkap. Jika aku tidak menyerangmu, apakah kau akan membiarkanku pergi? Bukankah kau ingin membunuhku? Ketika mereka melihat wajah Lin Suan, mereka berdua terkejut. Sialan, kamu masih hidup. Berlari. Tetua ketujuh meraung dan menyuruh Golden Wule lari sementara dia menyerang Lin Suan. Ular mistis air hitam berubah menjadi petir dan menghalangi tetua Wule emas. Ular mistis air hitam membawa kekuatan laut hitam dan bertarung melawan api. Lin Suan menatap Golden Wule. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Dia menyerbu maju dengan kecepatan luar biasa dan mencengkeram kepala tetua Wule emas. Penatua Golden Wule membeku dan tidak bisa menggunakan kekuatannya sama sekali. Lin Suan menarik kembali tangannya dan anggota tubuh tetua Wule emas patah dan berubah menjadi kabut berdarah. Tetua Golden Wule meraung dengan gila. Rasa sakit itu membuatnya ingin mati. Lin Suan berkata, seberapa jauh kita telah melangkah. Aku akan membiarkanmu merasakan serangan jiwaku. Dia berubah menjadi dunia jiwa dan membiarkan jiwa tetua Wule emas masuk untuk menderita selama seratus generasi. Dalam sekejap mata, ribuan tahun telah berlalu. Jiwa tetua Wule emas disiksa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan mati dalam keputus asaan. Ketanyaannya, itu hanya terjadi sesaat. 4.656 Lin Suan menoleh ke arah yang lebih tua dan mencibir, sekarang giliranmu. Sialan, kau membunuhnya, tetua ketujuh meraung. Itu adalah salah satu cucunya, dan Kin Haodong membunuhnya tepat di depannya. Dan sekarang, Kin Haodong ingin membunuhnya. Dia meraung ke langit dan memaksa ular misterius air hitam mundur. Kamu memiliki binatang iblis yang dapat melawanku, tetapi mustahil bagimu untuk membunuhku. Aku akan kembali sekarang dan menggunakan kekuatan keluarga ku untuk mencabik-cabikmu. Kin Haodong terlalu menakutkan. Kin Haodong tidak mati bahkan setelah menghadapi serangan yang mengerikan itu. Dia harus memberi tahu keluarganya untuk mengirim lebih banyak ahli untuk membunuh Kin Haodong. Lin Suan mencibir, apakah menurutmu aku akan membiarkanmu pergi? Juga, siapa yang memberitahumu bahwa aku hanya punya satu binatang iblis? Cahaya kemasan muncul di matanya dan membentuk sepasang mata kemasan di atas kepalanya. Kemudian, sebuah sosok terbang keluar. Angsa api es melepaskan kekuatan es dan api yang mengerikan dan menyerang. Wajah tetua ketujuh berubah jelek. Dia juga seorang Saint King tahap akhir. Jika kedua binatang iblis itu ingin membunuhnya, dia pasti akan mati. Tampaknya dia akan mempertaruhkan nyawanya. Sambil meraung, ia mengeluarkan pagoda dan mengabadikan buah persik itu. Tampaknya dia tidak ingin menyerahkan harta karun itu dalam proses melarikan diri. Buah persik itu diselimuti oleh pagoda dan naik ke udara. Lin Suan mencibir. Kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Kau akan segera mati, tetapi kau masih ingin memperjuangkan harta karun itu. Betapa bodohnya. Tiba-tiba, dia tertegun dan terkejut. Apa yang terjadi? Bahkan tetua ketujuh pun tercengang. Ia tidak percaya apa yang dilihatnya. Perubahan di depannya sangat mengejutkan. Buah persik itu meninggalkan meja dan terbang menuju pagoda. Namun benda itu berubah menjadi abu di udara dan berserakan di tanah. Apa yang sedang terjadi? Tetua ketujuh suku gagak emas tertegun dan menatap Lin Suan. Lin Suan juga tercengang. Cahaya keemasan di matanya berseri-seri dan dia melihat ke arah meja. Dia tersenyum. Jadi begitulah adanya. Sepertinya aku telah ditipu. Dengan lambayan tangannya, Lin Suan meraih piring giyok putih yang berisi buah persik abadi dan menariknya. Piring itu diukir dengan dao besar yang tak terbatas. Itu sangat misterius. Bahkan ada telapak tangan di bagian bawah piring. Lin Suan terkejut. Dia memang sebuah harta karun. Tidak mengherankan jika ramuan spiritual lainnya telah hancur, dan hanya buah persik keabadian yang masih utuh. Itu karena piring ini. Begitu buah persik meninggalkan piring, ia langsung berubah menjadi abu. Tetua gagak emas juga menyadari hal ini. Dia meraung, nak, berikan padaku. Lin Suan mencibir. Kau sudah hampir mati, tapi masih menginginkan harta karun. Pergilah ke neraka. Dia melambaikan tangannya dan mengaktifkan teknik matanya. Ular mistis air hitam dan angsa api es terbang mendekat. Tetua gagak emas meraung marah. Pagoda itu turun untuk menahan serangan itu. Ledakan, ledakan. Auranya terguncang, dan dia memuntahkan setegup darah. Dia tahu dia bukan tandingannya, jadi dia berbalik dan melarikan diri. Kamu mau pergi kemana? Lin Suan bergegas maju dan menyerang dengan tombak penghancur besar. Tombak itu seperti pedang tajam yang menebas ke bawah. Mencari kematian, penatua gagak emas menendang dan menghantamkan tombak kehancuran besar ke udara. Lengan Lin Suan mati rasa karena terkejut. Tetua gagak emas juga terkejut. Sialan, apakah bocah ini sudah mampu melawannya? Ini sungguh menantang surga. Lin Suan mencibir. Dia mengaktifkan teknik matanya dan terus-menerus menyerang jiwa Golden Crow Elder. Awalnya, tetua gagak emas meremehkannya, tetapi kekuatan jiwa Lin Suan terlalu kuat, terutama setelah dia baru saja memahami diagram daur rahasia surgawi ke-14. Kekuatan reinkarnasi dilepaskan olehnya, berubah menjadi sinar cahaya reinkarnasi. Kepala tetua gagak emas retak dan jiwanya terluka. Dia meraung dan menggunakan pagoda untuk melindungi jiwanya. Ledakan. Angsa Frostfire mengeluarkan es dan membekukannya. Ular mistis air hitam berubah menjadi pedang tajam dan menusuk tubuhnya. Di bawah serangan kedua binatang buas itu, penatua gagak emas akhirnya tumbang. Orang tua itu berubah menjadi wujud aslinya dan jatuh, berubah menjadi gunung emas kecil. Lin Suan mengambil cincin penyimpanan milik lelaki tua itu dan mayat yang menyerupai gunung. Kemudian, dia mencari kuil itu lagi. Tidak ada yang lain. Sepertinya ini adalah tempat ibadah. Lin Suan tidak terburu-buru untuk keluar. Sebaliknya, dia dengan hati-hati melihat piring giyok putih yang telah diperolehnya. Setelah mempelajarinya, dia menemukan bahwa hal yang paling penting adalah bahwa telapak tangan yang dibentuk oleh dao besar tampaknya mampu menahan segalanya. Ini pastilah kemampuan ilahi yang mengerikan. Lin Suan mengangkat telapak tangannya dan mengalirkan dao besar ke atasnya. Dia sebelumnya telah memahami dao pengadilan surgawi, yang membentuk dua karakter kuno. Oleh karena itu, kecepatan kultifasinya saat ini sangat cepat. Selain itu, jiwa pedang naga agung memiliki kemampuan untuk memperoleh segalanya. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama baginya untuk mendapatkannya. Ia merasa telapak tangannya telah menjadi luar biasa. Kekuatan macam apa ini? Lin Suan terkejut. Dia merasa telapak tangan ini tampaknya tidak dapat menyerang, tetapi memiliki kemampuan ilahi yang khusus. Dia mengeluarkan tubuh tetua gagak emas dari sebelumnya dan memegangnya di telapak tangannya. Seketika, gelombang kekuatan melonjak ke dalam tubuh tetua gagak emas. Ada perubahan. Tubuh besar itu benar-benar berubah menjadi setetes saripati darah yang melayang di atas telapak tangannya. Kekuatan murni di dalamnya mengejutkan Lin Suan. Tampaknya kotoran telah dihilangkan. Itu terlalu ajaib. Itu pasti ada hubungannya dengan pengorbanan pengadilan surgawi. Lin Suan sangat gembira dan menyimpan esensi darah. Pada saat yang sama, dia hendak menyerahkan piring itu kepada Little White. Setelah Little White keluar dan melihat piring diok putih, dia juga sangat gembira. Dia melambaikan cakarnya dan langsung menarik dao besar. Piring diok putih itu pecah. Pohon palem yang disangga mendarat di atas mangkuk harta karun, membuatnya tampak semakin misterius. Lin Suan terkejut. Apa ini? Little White mengoceh. Tangan penciptaan. Lin Suan kembali menatap ke depan dan mendesah. Mereka pasti sedang menyembah sesuatu saat itu, tapi aku tidak tahu apa itu sekarang. Si putih kecil berkata, Aku lapar. Ayo kita cari harta karunnya. Lin Suan tersenyum, Dasar kau setan kecil. Lalu, dia meninggalkan tempat ini. Dengan mangkuk harta karun dan tangan penciptaan, si putih kecil membimbing Lin Suan melewati pegunungan dan sungai, serta akhirnya tiba di depannya. Ada gunung-gunung di depannya, yang tertinggi-tingginya puluhan ribu kaki, seperti pedang tajam. Di puncaknya, ada tanaman merambat dengan labu di atasnya. Tampaknya ada lebih dari satu labu di masa lalu, tetapi telah diambil oleh seseorang, hanya menyisakan labu ungu terakhir. Labu itu tidak besar, tetapi merupakan ciptaan langit dan bumi. Kekuatan yang dikandungnya sungguh mengejutkan. Little White bertepuk tangan dan tersenyum. Hei, benda itu cocok untukku. Anak kecil, baiklah, aku akan mengambilkannya untukmu. Lin Suan tersenyum dan berjalan maju. Penampilannya menarik perhatian banyak orang. Pada saat berikutnya, semua orang melihat seorang pria yang tampak seperti setan berjalan mendekat. Siapa dia? Aura yang mengerikan. Banyak sekali orang yang memandang. Tetapi ketika mereka melihat Lin Suan sendirian, mereka tidak lagi memperhatikan. Seberapa kuat pun seseorang, kemampuannya terbatas. Di sini, mereka mengandalkan kekuatan kelompok. Di langit di depan, bintang-bintang bersinar terang, matahari dan bulan sili berganti. Labu ungu di gunung juga bergoyang. Cahaya ungu tak berujung terbang ke segala arah. 4.657. Banyak sekali orang yang menjadi gugup saat melihat pemandangan ini. Mata mereka bersinar dengan cahaya dingin. Tampaknya labu itu telah berubah. Mereka harus mendapatkannya. Apapun yang tumbuh di pengadilan surgawi pastilah menantang surga. Beberapa keluarga kuno yang sunyi telah menduga asal-usul labu tersebut. Labu tersebut muncul puluhan ribu tahun yang lalu. Itu adalah labu berkulit hijau. Labu berkulit ungu ini mungkin memiliki kekuatan yang sama. Jika memang labu itu jenisnya, mereka harus mendapatkannya. Langit dan bumi berguncang. Labu itu tampaknya telah menjadi pusat dunia, menyebar ke segala arah. Aura ungu berubah menjadi cahaya pedang ungu yang menembus langit dan bumi. Semua orang merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka. Mereka semua siap menyerang. Mata Lin Suan berkedip. Dia menoleh dan melihat bahwa orang-orang dari sekte dan keluarga teratas semuanya ada di sana. Selain itu, ada beberapa ahli lainnya. Meskipun tidak banyak orang, tidak ada seorang pun yang bisa datang ke sini dalam keadaan lemah. Orang-orang di sekitarnya juga heboh, tetapi tidak ada seorang pun yang berani bertindak gegabuh. Aura itu membuat mereka merasa takut. Setelah beberapa saat, seseorang akhirnya tidak tahan lagi. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dingin dan bergegas mendekat. Orang ini memiliki cahaya suci yang bersinar di antara langit dan bumi. Dia berasal dari klan surga suci. Setelah mereka tiba, mereka membuang diagram surga suci yang menyelimuti labu ungu itu. Tidak bagus. Melihat ini, yang lain berseru. Beberapa orang lagi bergegas maju. Badai pun datang. Itu adalah klan angin. Sekte awan tenang juga menyerang. Mereka mengeluarkan telapak awan tenang yang mengerikan yang menangkap labu berkulit ungu dari arah lain. Banyak orang terkejut. Mungkinkah labu ungu itu akan diperoleh oleh orang-orang ini? Namun, pada saat ini, pada tanaman merambat, tiba-tiba, api ungu muncul. Itu tersapu keluar. Itu menyelimuti mereka. Ledakan. Enyah. Raungan kemarahan terdengar. Para ahli itu meraung dan mencoba melakukan serangan balik. Namun, api ungu itu terlalu menakutkan. Api itu langsung menyala dan terbakar menjadi abu. Beberapa sosok jatuh dari langit. Masih ada api yang menari-nari di tubuh mereka. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi ketiadaan. Mengerikan sekali. Banyak orang terkejut. Bukankah tanaman merambat ini terlalu menakutkan? Namun, pupil beberapa ahli mengecil. Bukan. Bukan hanya api. Ada ahli lain yang diam-diam menyerang. Lin Suan mengerutkan kening. Dia memang merasakan aura yang tidak biasa. Cahaya kemasan bersemi di matanya. Jadi begitulah kejadiannya. Seseorang memang telah melakukan tindakan diam-diam. Siapa itu? Keluarlah. Para ahli dari klan Saint Heavens sangat marah. Kekosongan di dekat gunung yang menjulang tinggi itu retak terbuka, dan sosok ungu muncul. Aura yang mengerikan menyelimuti sembilan surga seperti gunung ungu. Api berubah menjadi lautan yang menyapu ke segala arah. Orang-orang di sekitarnya segera mundur. Orang ini benar-benar terlalu menakutkan, dan dia tampaknya bukan manusia. Apakah itu binatang iblis? Banyak orang terkejut. Cahaya ilahi bersemi dari mata mereka saat mereka melihat langit yang dipenuhi api. Lin Suan langsung melihatnya dan terkejut. Itu adalah kilin ungu. Semua orang terkejut. Ini ternyata adalah kilin, binatang suci. Apakah dia selama ini tinggal di pengadilan surgawi? Jika memang itu yang terjadi, itu sungguh mengerikan. Tidak, aku tahu kilin ungu ini. Itu datang dari luar. Seorang lelaki tua dari klan angin berkata sambil menggertakkan giginya. Yang lainnya menghela nafas lega ketika mendengar ini. Namun, dia juga sangat terkejut. Meskipun dia tidak berasal dari reruntuhan pengadilan surgawi, ras kilin sendiri sangat kuat, dan garis keturunan mereka sangat kuat. Bahkan gua kilin adalah ras kaisar yang telah menghasilkan kaisar agung. Kilin ungu ini sangat kuat, dan akan sulit untuk dihadapi. Orang suci ini sangat menyukai labu ini. Kalian manusia sebaiknya nyahlah, atau aku akan membiarkan kalian semua menelannya. Suara gemuruh yang menggetarkan disertai kobaran api yang mengerikan menyapu ke segala arah. Beberapa saint king yang lemah merasa tubuh mereka akan meleleh. Api garis keturunan benar-benar terlalu kuat. Kamu terlalu sombong. Meskipun kamu seorang kilin, siapa di antara orang-orang di sini yang bukan keluarga kuno atau sekte tak tertandingi yang tidak lebih lemah darimu? Anda ingin mengambil labu ungu itu untuk diri Anda sendiri? Saya khawatir Anda tidak punya kekuatan. Orang tua dari klan angin berteriak dengan dingin. Begitukah? Hanya kalian saja? Kilin ungu itu meremehkan. Dia adalah saint bis tingkat puncak, dan kekuatannya bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh orang-orang ini. Lalu bagaimana dengan kita? Orang-orang dari klan surga suci keluar. Orang-orang dari klan cahaya dan sekte awan tenang juga pindah. Mereka siap menghadapi kilin bersama-sama. Hanya dengan membunuhnya mereka dapat bersaing satu sama lain dan memiliki kesempatan untuk mendapatkan labu ungu. Semua orang? Mari bekerja sama. Orang tua dari klan angin berteriak. Dia mengangkat tangannya dan bila angin melesat keluar. Ribuan bila angin melesat ke arah kilin ungu. Ledakan. Api ungu yang memenuhi langit terbelah dalam sekejap. Banyak orang terkejut. Itu terlalu mengerikan. Bahkan Lin Suan pun terkejut. Sepertinya dia harus duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau sambil menunggu kesempatan. Serangan lelaki tua dari klan angin telah membuat kilin benar-benar marah. Kilin ungu meraung dengan ganas. Pilar cahaya ungu melesat mendekat. Menyerang. Orang-orang dari klan cahaya bergegas mendekat. Mereka mencapai sisi kilin ungu dengan kecepatan tinggi dan meninju. Tubuh kilin ungu bergetar, tetapi tidak menembus pertahanannya. Sebaliknya, ekornya bergerak seperti bilah pedang surgawi. Orang-orang dari klan cahaya dengan cepat menghindar. Berdengung. Kilin ungu bergerak tanpa hambatan antara langit dan bumi. Tubuhnya terus tumbuh. Pada akhirnya, ia bahkan lebih menakutkan daripada gunung setinggi seratus ribu sang. Gunung itu bahkan tidak sebesar kakinya. Setelah memperlihatkan fisik yang kuat, ia mulai membunuh ke segala arah. Para ahli di sekitarnya dengan cepat menyerang. Tidak ada pilihan lain. Jika mereka tidak mengalahkan kilin ungu sekarang, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mendekat. Lari. Mereka yang bersiap menonton langsung lari terbirit-birit. Api telah membunuh banyak orang di sekitarnya. Mereka langsung berubah menjadi ketiadaan. Bahkan tulang-tulang mereka pun tidak tertinggal. Betapa gagahnya ini. Mungkin hanya para ahli yang bisa maju dan bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Yang lain hanya bisa bergabung dan menyerang dari jauh. Lin Xuan terus menghindar. Dari waktu ke waktu, ia akan menyerang dengan pedang naga untuk memadamkan api di sekitarnya. Ia berada relatif jauh, jadi api itu tidak terlalu kuat dan tidak dapat mengancamnya. Namun, mustahil baginya untuk mendekat. Sosok yang menutupi langit dan bumi itu bagaikan dewa, menghalangi harapan semua orang. Namun, orang-orang yang menyerang juga tidak lemah. Para pakar teratas dari klan leluhur dan sekte-sekte besar bukanlah tandingan kilin ungu dalam pertarungan satu lawan satu. Namun pada saat ini, mereka menyerang bersama-sama. Itu juga sangat menakutkan. Secara bertahap, mereka menekan kilin ungu. Retakan mulai muncul di tubuh kilin ungu. Darah ungu menetes ke bawah. Kilin sangat marah. Ia menyerang dengan ganas. Namun, luka-lukanya semakin parah. Pada akhirnya, tubuhnya berlumuran darah. Hanya masalah waktu sebelum ia mati. Tentu saja, kilin ungu bisa melarikan diri. Namun, labu ungu itu terlalu berharga. Meskipun terluka parah, kilin ungu tampaknya tidak ingin melarikan diri. 4658 Lin Suan berdiri di kejauhan dan mengamati. Pada saat ini, dia mencibir saat menyadari bahwa sekte-sekte besar telah mulai saling menyerang secara diam-diam. Meskipun mereka masih bersembunyi, Lin Suan tahu bahwa begitu kilin jatuh, para ahli ini akan bertarung lagi. Inilah kesempatan yang diinginkannya. Hanya dalam situasi seperti itulah dia akan dapat merebut harta karun itu. Tiba-tiba, Lin Suan mengerutkan kening dan mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawinya secara ekstrim. Seolah-olah dia bisa melihat semuanya. Pada saat berikutnya, Lin Suan mendengus. Zee Manchen memiliki banyak trik tersembunyi. Orang-orang paling misterius yang hadir adalah orang-orang Zee Manchen. Mereka telah mengumpulkan teknik kultivasi dan kemampuan ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Tidak seorang pun dapat mengatakan dengan pasti berapa banyak trik yang mereka miliki. Pada saat ini, orang-orang Zee Manchen tampaknya mulai menyerang secara diam-diam sementara keluarga purbakala terpencil lainnya belum bereaksi. Namun, semua ini tak luput dari pandangan Lin Suan. Lin Suan merasa sudah waktunya untuk keluar. Sosoknya berkedip dan dia bergegas maju. Pada saat yang sama, labu umu di gunung menjadi semakin misterius. Rune Dao di atasnya saling terkait dan tampaknya telah selesai. Yang lainnya merasakan perubahan pada labu umu itu dan mereka juga tergerak. Ada juga beberapa ahli tersembunyi yang bergegas maju. Mereka seperti bayangan dan kecepatan mereka sangat cepat. Ledakan. Pertarungan di depan masih berlangsung. Segala macam hukum yang mengerikan memenuhi udara dan Dao besar saling terkait. Tubuh Kilin sudah hancur dan tidak akan mampu bertahan lama. Bahkan bisa saja terbunuh. Pada saat ini, tubuh raksasa Kilin itu dengan cepat menyusut dan berubah menjadi seukuran manusia. Kemudian, ia menerobos kekosongan dan melarikan diri. Apakah itu hilang? Banyak sekali ahli yang menghentikan apa yang mereka lakukan dan tidak lagi menyerang. Kali ini, mereka juga menderita kerugian besar. Jumlah orang yang mereka bawa tidak kurang dari satu orang. Namun, hasilnya bagus. Musuh terbesar mereka telah pergi. Selanjutnya, waktunya bagi mereka untuk menyerang. Lin Suan mengerutkan kening. Ini lebih awal dari yang dia duga. Siaobai mengedipkan matanya yang besar dan berkata, Oh, Kilin itu tidak berlari terlalu jauh. Tidak berjalan terlalu jauh. Lin Suan mendengus. Mungkinkah pihak lain juga akan duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau? Namun, dia tidak peduli. Jika pihak lain sudah seperti ini sejak awal, mungkin tidak apa-apa. Namun, sekarang, pihak lain terluka parah dan tidak memiliki banyak kekuatan lagi. Jika dia berani keluar, dia akan mengalami nasib buruk. Ayo pergi. Dia menggunakan teknik void escape dan merobek kekosongan dan terbang menuju gunung. Tak lama kemudian, dia tiba di pegunungan. Saat ini, dia sudah bisa merasakan aura labu ungu. Cahaya ungu di tubuhnya, cahaya ungu menyala, membuat suara berdenting. Jelaslah bahwa labu berkulit ungu itu adalah harta karun yang luar biasa. Dia harus menghadapinya. Sambil menarik nafas dalam-dalam, dia bersiap untuk bergerak. Namun, pada saat ini, suara lain datang dari belakangnya. Kamu, kamu pikir kamu tidak memenuhi syarat. Enyah. Lin Suan berbalik dan menemukan beberapa sosok bayangan. Mereka adalah orang-orang dari sekte awan tenang. Berikut ini beberapa angkanya. Suan-ksuan-ksuan-ksuan-ksuan-ksuan-ksuan-ksuan-ksuan. Tangan-ksuan-ksuan-ksuan-ksuan-ksuan-ksuan-ksuan-ksuan-ksu. Ki iblis menyelimuti area itu, berubah menjadi cakram iblis. Ia menyerbu, seolah-olah dapat menghancurkan segalanya di dunia. Mencari kematian. Tiga siluet melesat maju. Turun. Panah bayangan. Hukum-hukum mengerikan diterapkan, seakan-akan ingin menembus segalanya. Suara berdenting terdengar saat pertempuran hebat meletus. Ekspresi ketiga ahli sekte awan tenang berubah. Mereka menyadari bahwa walaupun mereka bertiga bekerjasama, mereka tetap tidak dapat mengalahkan pihak lain. Sebaliknya semua orang terguncang sampai darah dan ki mereka bergolak. Lin Suan mencibir. Di dalam ki iblis yang hitam pekat, sebuah tatapan yang mencengangkan menyapu. Jiwa mereka terluka. Awalnya, saat mereka bertiga bekerjasama, kerjasama tim mereka sangat hebat. Namun, pada saat ini, jiwa mereka sedang terpengaruh. Bahkan, mereka pun terpengaruh oleh ilusi tersebut. Kerjasama tim mereka akan hancur dalam sekejap. Lin Suan tiba di depan salah satu dari mereka dan menghancurkan tubuhnya dengan satu serangan telapak tangan. Little White juga mencengkeram orang lainnya dan menjatuhkannya. Kemudian, Lin Suan mengeluarkan Great Destruction dan menusuk mereka berdua. Tiga ahli sekte awan tenang telah tumbang. Pupil mata orang-orang yang bergegas datang mengecil ketika melihat pemandangan ini. Begitu dahsyat. Ketiga pakar ini semuanya berada di tahap tengah alam Raja Suci dan merupakan eksistensi yang sangat kuat. Dia akan mencapai tahap akhir dari alam Raja Suci. Namun di tangan pihak lain, bagaikan memotong sayur, terbunuh dalam sekejap. Ahli Dao Iblis ini sungguh menakutkan. Pihak lainnya jelas merupakan Raja Suci tahap awal, tetapi dia memiliki kekuatan seperti itu. Berengsek. Melihat kejadian ini, wajah roh jahat itu menjadi dingin. Pihak lain berani membunuh orang-orang dari sekte awan tenang. Sialan. Sosoknya berubah, dan dia ingin bergegas mendekat. Namun tepat pada saat itu, seberkas cahaya kemasan menyambar dan seorang lelaki setengah bayar dari ras gagak emas menyerbu ke arahnya. Roh jahat itu meraung. Dia hanya bisa bertarung dengan pihak lain, dan tidak punya keinginan untuk peduli dengan hal lain. Situasi saat ini sangat mengejutkan. Semua orang bertarung, dan tampaknya ada bahaya yang tak ada habisnya. Para jenius muda juga menghadapi pembunuhan para ahli generasi tua. Bahkan Lin Suan diserang lagi. Ada lima ahli di sekitarnya, mengelilinginya. Lin Suan menghindar dengan cepat, dan Ki Iblis di tubuhnya melonjak ke langit, melawan mereka. Pada saat ini, sosok lain mendarat. Jika demikian, maka benda ini milikku. Seorang ahli dari Light Rache merobek kekosongan dan terbang maju. Ini adalah seorang wanita dari ras cahaya, dan dia tampaknya berasal dari generasi muda juga. Meskipun dia bukan dari ras cahaya, dia sama-sama menakutkan. Kecepatannya amat tinggi dan dia melompati segalanya dan tiba di samping labu ungu. Tidak bagus. Banyak orang berseru. Tak disangka bahwa ras cahaya memiliki kejeniusan tersembunyi seperti itu. Bibir wanita itu melengkung ketika jaring emas muncul di sekelilingnya, ingin menjebak pihak lain. Tetapi pada saat ini, dia terlempar seakan-akan tersambar petir. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang dari Light Rache terkejut, begitu pula yang lainnya. Siapa itu? Dimanakah ahli yang bisa mencapai Light Rache? Itu pasti ras cahaya. Mereka terlalu ceroboh. Dari kehampaan, sesosok tubuh berjalan keluar. Itu adalah kerangka, dan tidak ada aura yang keluar darinya. Wajah orang-orang dari ras cahaya itu mengerikan. Sialan, itu boneka. Pantas saja para jenius mereka tidak bisa merasakannya. Kerangka itu dikendalikan secara diam-diam oleh seseorang, dan membuat jenius dari ras cahaya melayang dengan serangan telapak tangan. Telapak tangan lainnya membentuk segel tak berujung yang menutupi labu ungu itu. Labu ungu itu bersinar dengan cahaya terang yang menembus sembilan langit. Retakan muncul di telapak tangan kerangka itu, dan bahkan menembusnya. Namun, ini hanyalah boneka. Ia tidak memiliki rasa takut, dan hanya tahu cara mengikuti perintah. Sekalipun penuh dengan lubang, ia tetap mencengkeram labu ungu itu, merobek kekosongan, dan menghilang. Sialan, siapa itu? Orang-orang dari klan leluhur menjadi gila. Sampai sekarang, mereka masih belum tahu siapa yang diam-diam mengendalikan kerangka itu. Cara pihak lain terlalu mengerikan. Mereka telah menipu semua orang. 4.659. Itu hebat. Orang-orang dari pemerintah si tersenyum. Namun, dengan sangat cepat, ekspresi wajah mereka berubah dingin lagi. Mereka juga berpura-pura cemas. Mereka tidak dapat membiarkan orang lain tahu bahwa mereka lah yang melakukannya. Mereka mengendalikan tulang-tulang putih itu dan terbang menjauh. Ketika orang-orang di sini tidak memperhatikan, mereka akan bertemu lagi. Lin Xuan mendengus ketika melihat pemandangan ini. Orang lain tidak dapat menemukannya, tetapi mata ilahitian ji-nya dapat menemukannya. Pada saat berikutnya, dia berteriak dingin. Apakah kamu pikir kita tidak tahu bahwa sekter rumah ungu diam-diam melakukan sesuatu? Apa? Orang-orang di sekitar gempar. Apakah sekter rumah ungu yang melakukannya? Mereka semua menoleh untuk melihat. Orang-orang dari sekter rumah ungu memiliki ekspresi yang buruk. Siapa yang berani menantang kita? Lin Xuan mencibir. Hanya orang-orang dari sekter rumah ungu yang memiliki kekuatan yang menyeluruh dan kemampuan ilahi yang tak terbatas. Tidak sulit bagi mereka untuk mengendalikan tulang putih belaka. Jika mereka tidak bergerak, dia akan benar-benar mendapatkan barangnya. Suara Lin Xuan tidak menentu, dan tidak seorang pun tahu siapa yang berbicara. Akan tetapi, semua orang yakin bahwa sekter rumah ungu lah yang melakukannya. Orang-orang dari sekter rumah ungu mendengus dan segera mundur. Yang lain mengepung tulang putih itu. Apakah mereka ingin pergi? Suasana menjadi semakin tegang. Beberapa orang bahkan menyerang. Lin Xuan mencibir ketika melihat pemandangan ini. Tubuhnya berkedip saat dia menggunakan teknik void escape dan dengan cepat terbang di udara. Dia tiba di depan tulang putih. Lin Xuan menyerang dengan telapak tangannya dan mengenai tulang putih itu. Tulang putih itu bergetar, tetapi tidak patah. Bahkan, kekerasannya melebihi dugaannya. Sialan, ada yang menyerang. Orang-orang dari sekter rumah ungu meraung. Segera kejar, barang itu dicuri. Yang lain juga mendengus. Jangan coba-coba menipu kami. Namun, ada juga beberapa orang yang terbang ke udara. Memang, mereka melihat tulang putih dipukul keluar dari kekosongan. Siapa ini? Mereka semua menoleh untuk melihat. Orang-orang dari sekter rumah ungu meraung, tetapi tidak ada gunanya. Mereka dengan cepat mengendalikan tulang putih itu dan pergi. Tulang putih itu sangat aneh. Tidak peduli seberapa kuat serangannya, tulang itu tidak bisa dibuka. Mereka percaya diri. Yang lainnya terbang ke udara dan menyerang tulang putih itu. Wajah Lin Xuan tenggelam saat melihat ini. Keras. Mari kita lihat apakah pertahananmu yang lebih kuat atau seranganku yang lebih kuat. Dia memanggil jiwa pedang naga agung, memegangnya dengan kedua tangan, dan menebasnya. Langit dan bumi terbelah menjadi dua, dan cakar tulang putih ditebas. Lin Xuan segera pergi sambil membawa cakar itu. Di dalam pohon palem itu ada labu berkulit ungu. Bagaimana ini mungkin? Wajah orang-orang dari istana pemerintah ungu di belakang mereka menjadi jelek. Senyum mereka membeku. Menurut mereka, tidak ada seorang pun yang mampu menembus kerangka itu. Namun, seseorang benar-benar berhasil menebas bayangan pedang itu dengan satu tebasan pedang. Siapa itu? Mereka melesat ke udara. Setelah sekian lama bersiap, akhirnya mereka berhasil. Siapa sangka bahwa mereka akan direbut oleh orang lain? Bagaimana mereka bisa rela menerima hal ini? Adapun yang lainnya, matanya berubah merah. Bunuh orang itu. Itu adalah kultifator iblis misterius sebelumnya. Dia benar-benar tidak bisa membiarkannya lolos. Semua orang dapat melihat bayangan iblis bergerak maju mundur. Mereka mengejarnya dengan panik. Berdengung. Orang-orang dari klan cahaya adalah yang pertama menyusul. Mereka sangat cepat. Hal ini terutama berlaku bagi wanita sebelumnya. Dia sudah marah karena telah disergap. Sekarang dia telah menemukan sasarannya, bagaimana dia bisa melepaskannya. Orang yang jalan setan, pergilah ke neraka. Wanita dari klan cahaya itu menembakkan petir. Dia sangat kuat sejak awal. Itu cukup untuk menghancurkan segalanya. Kilatan petir ini bahkan lebih mengerikan. Tubuh Lin Suan terkena sambaran petir dan dia menyimpang dari arahnya. Namun, dia tidak memedulikannya dan terus terbang. Bagaimana ini mungkin? Wanita dari klan cahaya itu tercengang. Dia tidak mampu menembus pertahanan lawan dengan serangannya. Sebaliknya, dia terluka akibat benturan tersebut. Telapak tangannya hancur. Seperti apa bentuk fisiknya? Namun, serangan ini juga memperlambat kecepatan Lin Suan. Orang-orang dari istana pemerintah ungu bergegas mendekat dalam sekejap. Seorang pria parubaya membentuk segel dengan telapak tangannya, membentuk jaring ungu besar. Kekuatan segel itu sangat mengerikan. Jelas, itu adalah jenis teknik yang unik. Orang-orang dari istana pemerintah ungu ditakdirkan untuk membunuh. Berdengung. Sebuah tombak panjang melesat keluar, merobek jaring hitam besar itu. Pada saat yang sama, tombak itu melesat ke arah pria berbaju ungu. Pria parubaya itu berteriak dengan marah. Ia menyatukan kedua telapak tangannya dan menamparkan tombak penghancur besar. Ia segera mundur, dan tombak penghancur besar itu terbang melewatinya. Itu membuat rambutnya berdiri tegak. Sial, senjata ini sangat mengerikan. Berdengung. Di langit, diagram surgawi Saga terbang turun dengan kekuatan yang dapat menekan langit dan bumi. Lin Suan mengepalkan tinjunya dan meninju keluar. Tinju itu berubah menjadi diagram iblis surgawi untuk melawannya. Pada saat ini, kekuatan jiwa pedang naga agung diperlihatkan pada setiap gerakan yang dilakukannya. Dia tidak menggunakan teknik uniknya. Lagi pula, dia masih menyembunyikan identitasnya. Dia takut orang-orang ini akan mengenalinya. Namun, dengan kekuatan iblisnya dan kekuatan jiwa pedang naga agung, itu sudah cukup untuk melawan mereka. Dari waktu ke waktu, dia akan menggunakan jiwanya untuk menyerang. Begitu jiwa orang-orang ini terluka, mereka akan menjadi gila. Mereka tampaknya tidak dapat membedakan antara kawan dan lawan. Lin Suan dikepung oleh lebih dari selusin orang, tetapi dia tidak dirugikan. Sialan, siapa sih ini? Dia terlalu kuat. Para jenius terbaik dari klan leluhur kita hanya biasa-biasa saja. Orang-orang dari istana pemerintah ungu tampak ngurung. Sialan. Istana pemerintahan ungu mereka mencakup semuanya dan memiliki banyak kekuatan ilahi. Namun, mereka mendapati bahwa pihak lain tampak lebih menakutkan. Gerakannya tidak hanya tajam, tetapi juga dapat berubah menjadi apa saja. Tampaknya pihak lain telah menguasai ribuan kekuatan ilahi. Siapakah dia? Itu tidak ada gunanya. Pada saat ini, seorang kultifator kuat lain datang dan mengepung Lin Suan sepenuhnya. Wah, apakah kamu sangat kuat? Kilin sebelumnya terluka oleh kita. Apakah menurutmu kamu bisa menahannya? Memang, tidak peduli seberapa kuat Lin Suan, dia hanyalah seorang Sein King tahap awal. Binatang-binatang iblis di puncak alam Raja Suci telah diusir oleh mereka. Mereka siap untuk bergabung lagi. Lin Suan secara alami merasakan tekanan besar. Pedangki berbentuk naga terbang keluar dari tubuhnya dan mengembun menjadi ribuan labu ungu. Kemudian, dia berkata, Aku tidak menginginkan labu ini. Kau boleh memilikinya. Dia melambaikan tangannya dan seekor labu terbang ke klan cahaya. Wanita dari klan cahaya segera menangkapnya dan tertawa. Namun, pada saat berikutnya, dia tercengang karena dia mendapati bahwa setelah labu pertama, ribuan labu lainnya terbang keluar. Sial, apakah itu ilusi? Seseorang menyerang. Tidak, mereka tidak dapat membedakannya. Bagaimana dia melakukannya? Orang-orang ini menemukan bahwa setiap labu tampak nyata. Ada aura jalur ungu yang tajam pada mereka. Tidak mungkin untuk mengatakannya. Mereka hanya dapat mengetahuinya ketika mereka menyerang secara pribadi. Ribuan labu ungu berterbangan ke segala arah. Semua orang berebut untuk mendapatkannya. Lin Suan memanfaatkan kesempatan ini untuk merobek kekosongan dan segera pergi. Kekuatan ilahi spasial, alasi dia, seorang lelaki tua berteriak dengan marah. Ini adalah Saint King tahap akhir, dan dia berasal dari istana pemerintah ungu. Matanya bersinar dengan cahaya ungu seperti dua lampu suci, menyelimuti langit dan bumi. Lin Suan merasa seolah-olah dia tidak bisa bergerak. Orang tua itu terlempar. Bocah kecil, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Harta karun itu ada di tanganmu. Sungguh teknik mata yang mengerikan. Lin Suan menemukan bahwa orang-orang dari istana pemerintah ungu benar-benar sulit dihadapi. Ini seharusnya menjadi teknik mata yang terbaik. Apakah mereka juga memilikinya? 4.660. Lin Suan menoleh. Cahaya kemasan berkelebat di matanya dan bertabrakan dengan cahaya pihak lain. Lalu, jiwa lelaki tua itu terguncang, tetapi dia segera berteriak dengan marah. Tak berguna, serahkan saja padaku. Dia mengulurkan telapak tangannya dan mengubahnya menjadi prasasti surgawi, menekan Lin Suan. Tanah di bawahnya terus hancur. Wajah Lin Suan dingin. Dia memegang erat pedang penghancur besar di satu tangan, dan alas biop misterius di tangan lainnya. Ada susunan teleportasi yang terukir di sana yang dapat memungkinkannya meninggalkan tempat ini seketika. Namun, prasasti surgawi berwarna ungu tampaknya mampu menyegel segalanya. Benda ini bahkan dapat menyegel setan surgawi, apalagi Anda. Orang tua itu tertawa keras dan turun dari langit. Dia sudah tiba di depan Lin Suan. Pada saat ini, seekor monyet kecil terbang dari ki iblis hitam. Dia memegang labu ungu. Suara yang jelas terdengar. Iya, sayang, tolong berbaliklah. Labu ungu itu bersinar terang dan tiba-tiba terbuka. Cahaya pedang melesat keluar dari dalamnya. Prasasti surgawi terbelah. Tubuh lelaki tua itu terbelah dua, bahkan jiwanya hancur. Adegan mengejutkan ini membuat semua orang tergila-gila. Apa yang muncul di labu ungu itu? Pedang terbang. Apakah itu pedang abadi? Itu adalah Sein King tahap akhir. Dia benar-benar terbelah dua oleh pedang, dan jiwanya hancur. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Lin Suan juga tercengang. Begitu kuat. Pedang terbang ini sungguh mengerikan. Pedang terbang di langit terbang kembali dan memasuki labu ungu. Si putih kecil melihat sekeliling dan berkata lagi, Iya, sayang, tolong berbaliklah. Namun kali ini, tidak ada pedang terbang yang terbang keluar. Little White berkata, Iya, aku sudah menggunakan semua kekuatanku. Sepertinya aku hanya bisa menggunakannya sekali. Orang-orang di sekitar pun sadar kembali dan segera menyerang. Memanfaatkan kesempatan ini, mereka harus mendapatkan barangnya. Lin Suan meraih Little White dan mengaktifkan misterius jade pedestal. Formasi aray diaktifkan dan memindahkan mereka. Para raja suci itu meraum dengan ganas dan menyerang, menghancurkan kehampaan jutaan mil jauhnya. Namun, mereka tidak dapat melihat siapapun lagi. Di gurun yang tenang, Lin Suan berjalan keluar dari kehampaan. Little White masih bereksperimen. Sayang, tolong berbalik. Namun, tidak ada pedang terbang yang terbang keluar. Apa yang sedang terjadi? Lin Suan bertanya. Xiao Bai berkata dengan kekuatanku, Aku khawatir aku hanya bisa menggunakannya sekali sehari. Apakah itu ajaib? Biar saya coba. Setelah Lin Suan mengambilnya, dia berkata, Sayang, tolong berbaliklah. Namun, itu tetap tidak berguna. Little White menyipitkan matanya yang berbentuk bulan sabit dan berkata, Aku sudah meneteskan darah dan jiwaku padanya. Kau tidak bisa menggunakannya. Lin Suan berkata, Dasar bocah nakal, Kapan kau menggunakannya? Begitu cepat. Xiao Bai berkata, Benda ini sepertinya dibuat untukku. Dia mengangkat Little White. Meskipun dia tidak bisa menggunakan benda ini, Little White juga bisa. Itu bisa dianggap sebagai kartu truf yang sangat kuat. Pada saat itu, pasir di bawah kaki mereka tiba-tiba menjadi panas. Gelombang api menyapu, membentuk kurungan yang menutup seluruh dunia. Apa yang salah? Si putih kecil terbang karena terkejut dan melihat sekelilingnya dengan matanya yang besar. Lin Suan mengerutkan kening. Seseorang benar-benar mengejar mereka. Mungkinkah api ini? Bocah? Aku tidak menyangka kau akan mendapatkan harta karun ini pada akhirnya. Anda sungguh beruntung. Terdengar suara mendengus dingin. Segera setelah itu, sosok kilin melangkah keluar. Api ilahi meluap dari tubuhnya saat dia menatap Lin Suan dan kemudian pada Little White. Monyet kecil, serahkan labu di tanganmu. Iya, aku sudah memiliki jejak jiwa dan garis keturunan benda ini. Tidak ada gunanya memberikannya kepadamu. Si putih kecil melambaikan tangannya dan berkata, pria besar, kau sebaiknya pergi. Hem, serahkan saja padaku. Aku akan menghapus jejak jiwamu. Jika aku benar-benar tidak bisa, aku akan membunuhmu. Mata purple kilin memancarkan cahaya yang menakutkan. Lin Suan berkata dengan dingin, kamu berasal dari klan kilin dan juga binatang suci tingkat atas. Mengapa kamu harus merendahkan dirimu ke tingkat 2 junior? Mengapa kamu tidak memberikannya padaku? Memberikannya padamu. Betapa naifnya. Bocah, kau pasti akan mati hari ini. Kilin api melangkah maju dan kobaran api yang mengerikan pun menyapu. Lin Suan merasakan kekuatan mengerikan. Dia mengeluarkan pedang ki berbentuk naga yang mengerikan untuk menangkisnya. Pada saat yang sama, dia menebas kekosongan dengan pedangnya dan melepaskan api ke dalam kekosongan. Kau punya beberapa trik tersembunyi. Sepertinya kau punya beberapa harta karun. Kalau begitu, aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Purple kilin berjalan mendekat dan menatap mereka berdua. Lin Suan mendengus dingin, kalian tidak tahu apa yang baik untuk kalian. Tapi kau malah berjalan sendiri. Jika kau ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Purple kilin tercengang. Dasar semut, apa yang kau katakan? Kau ingin membunuhku. Benar-benar lelucon. Tahukah kamu seberapa kuatnya aku? Lin Suan mencibir. Memangnya kenapa kalau kamu sudah berada di puncak alam Raja Suci? Sebelumnya, Anda dipukuli oleh para ahli itu dan terluka parah. Alih-alih pulih, Anda malah mencari kematian. Aku terluka parah, tapi membunuhmu semudah membalikkan tanganku. Dia berada di puncak Saint King Rilem, dan pihak lainnya hanya berada di tahap awal Saint King Rilem. Kesenjangan antara keduanya benar-benar terlalu besar. Dapat dikatakan bahwa satu tatapan saja dapat membunuh kedua semut ini. Pergilah ke neraka. Dia tidak punya kesabaran lagi. Dengan lambayan cakarnya, dia menamparkan ke arah Lin Suan. Menurutnya, serangan ini pasti akan membunuh Lin Suan. Kekosongan di atasnya terbelah. Cakar tajam menghantam dan menghantam kilin api. Dengan suara ledakan, kilin terdorong mundur. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Bagaimana ini mungkin? Apakah dia memiliki kecakapan bertempur seperti itu? Detik berikutnya, dia melihat pusaran kecil muncul di tubuh lawannya. Kemudian, seekor burung vermilion terbang keluar. Ia memiliki tiga mata. Terutama mata ketiganya, yang dipenuhi api suci. Bahkan api kilinnya pun merasa terancam. Binatang iblis, kau benar-benar memiliki binatang suci yang melindungimu. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Purple kilin merobek kekosongan dan berbalik untuk melarikan diri. Lawannya juga berada di puncak Saint King Realm dan juga merupakan spesies yang bermutasi. Yang lebih penting lagi, dia terluka parah. Dia bisa membunuh seekor semut di tahap awal alam Raja Suci, tetapi dia tidak punya keuntungan apapun melawan ahli yang levelnya sama. Jadi dia harus pergi. Kamu ingin pergi? Burung vermilion bermata tiga itu merobek kekosongan dan menyerbu keluar. Sayapnya memotong rute pelarian pihak lain. Lin Suan berjalan mendekat dari belakang. Karena kamu di sini, jangan pergi. Nak, kau berani membunuhku. Aku dari ras kilin. Aku binatang suci. Kilin berteriak dingin. Lin Suan berkata, memangnya kenapa kalau kamu dari ras kilin? Kamu bukan keturunan sejati dari ras raja. Kau hanyalah seekor kilin ungu. Lagi pula, kau di sini untuk membunuhku. Kau ingin aku melepaskanmu. Jika kau ingin hidup, berlututlah dengan patuh dan tunduk padaku. Biarkan aku menanamkan segel kehidupan dan kematian di jiwamu. Mata Lin Suan bersinar terang. Purple kilin meraung. Kau ingin mengendalikanku. Sialan, kau seorang penjinak binatang. Lin Suan tertawa. Benar sekali. Karena kamu tahu identitasku, patuhilah dan kamu bisa hidup. Jika tidak, aku akan memurnikanmu dan menjadikanmu energiku. Semut bodoh, garis keturunanku sangat kuat. Kau tidak pantas memiliki kekuatan kilinku. Setelah berbicara, dia meraung ke langit. Penindasan garis keturunan kilin bahkan memaksa burung Vermillion bermata tiga untuk mundur. Ini adalah penindasan garis keturunan.